Belasan petugas penanganan, persarana dan sarana umum atau PPSU membangun tanggul di Jalan Kenanga RT12 RW02, Uluran Kalisari, Kecamatanan Pasarbo, Jakarta Timur, Rabu 10 Februari 2016. Pembangunan tanggul dilakukan sebagai upaya menghindari terjadinya longsor susulan. Pantauan berita Jakarta TV, belasan PPSU membuat tanggul penahan agar tanah yang berada di atas tidak kembali longsor. Dengan pemasangan tanggul ini, retakan yang berada di atasnya tidak mudah longsor. Sebelumnya, selasa dini hari kemarin terjadi longsor di lokasi ini dan menimpa sebuah rumah yang menyebabkan salah seorang pemiliknya luka-luka. Jatuhnya buruk begitu, ke bawah, jadi akar ke sini ke bawah bambu semua. Kalau misalnya jatuh bambu, rubuh ke sana kan bisa hancur tuh asbest. Ini jatuhnya jadi buruk gitu, jadi kan di bawah tuh jadi ngisiin tanah yang dari atas, ngisiin lubang yang bekas bolong. Hujan malam? Seudah hujan. Seudah hujan? Tengah dua? Iya langsung. Soalnya kayak gimana bu, gemuruh gitu. Oh, gemuruhnya gimana deh, nggak bisa dibayangin, nggak tahu kenceng kayak bom. Itu ada kolaban jiwa nggak sih bu? Cuman luka doang. Ini angkat timpa rumah warga juga bu ya? Itu warga di bawah itu. Ada baklumah bu? Hah? Suatu doang. Iya. Tangan ini dari kelurahan datang. Pas kejadian langsung dari TRW? Pas kejadian juga kan RT, RW itu kabarin malam-malam juga. Terus kelurahan. Lalu kejadiannya malam? Iya, keren. Terus pagi baru pada datang. Padurah, baru datang. Berarti udah ditanganin gue ya? Udah, udah ditanganin. Bo, sekarang itu dikirim kemana? Buk, kemurusia atau? Enggak. Dekat. Dekat. Dari Jakarta Timur, Wahyu Ginanjer memberitakan. Terima kasih.